Tribudar seorang anak perempuan berinisial agil 5 tahun warga Kejumatan Pasar Rebo, Jakarta Tibor diduga menjadi korban penjabulan hingga meninggal dunia pada selasa 3 Desember 2024. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban, namun dari hasil pemeriksaan sementara tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramajati, yakni ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung. Oleh Rekan Wartawan Tribun Jakarta, Biba Putra silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, jadi dapat saya sampaikan bahwa seorang anak perempuan berinisial agil berusia 5 tahun di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar diduga akibat mencuri korban setelah bulan. Hingga kini belum diketahui pasti untuk penyebab kematian korban, namun dari hasil pemeriksaan dan sementara tim dokter forensik RS Polri Kramajati ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jasad balik tata berdosa itu. Kepala Satres Krim Pores Metro Jakarta Timur, AKBPR Munanto Hutahian, mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan agis, belum meninggal dunia sempat dirawat di rumah sakit di RS Budeta Serbo selama 3 hari. Korban awalnya menjalani perawatan inap di RS Budeta Serbo sejak minggu 1 Desember 2024 karena penyakit demam dan infeksi yang diderita. Namun pada selasa 3 Desember 2024, korban dinyatakan meninggal dunia. Pada awalnya pihak keluarga tidak mengetahui bahwa AG diduga menjadi korban becah bulan. Mereka hanya mengira bahwa korban mengalami penyakit dan membutuhkan perawatan medis lebih lanjut sehingga dibawa ke rumah sakit RS Budeta Serbo. Namun tim dokter yang menangani perawatan korban ketika itu mendapati adanya hal tidak wajar pada tubuh korban sehingga melaporkan kasus ke Polres Metro Jakarta Timur. Kasas reskin Polres Metro Jakarta Timur, Armunanto mengatakan bahwa setelah mendapat laporan dari pihak RS Budeta Serbo pihaknya langsung membawa jenazah korban ke rumah sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk proses otopsi lebih lanjut dan memastikan penyedap kematian. Setelah mendapat laporan, pihak jajaran satas reskin Polres Metro Jakarta Timur hingga kini juga sudah membuatkan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi diantaranya ayah korban, nenek korban, paman korban, dan tangga korban yang diketahui tinggal bersama dengan korban. Namun untuk penyebab kematian hingga kini, Armunanto mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan termasuk apakah korban benar menjadi korban bercabulan ataupun tidak. Namun berdasarkan laporan yang sudah dibuat pihak keluarga ke senter apalian kepolisian terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur pada selasa 3.024 malam. Laporan pihak keluarga korban diterima dengan pasal, sangkaan pasal 76D, Junto Pasal 281, dan atau pasal 76E, Junto Pasal 82, Undang-Undang Perenungan Anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014, bahwa pasal 76D berisi setiap orang yang mengatur tentang tindak-tindak pencabulan, begitu pun pasal 76E. Untuk sementara, Polres Metro Jakarta Timur menyatakan hingga kini masih melakukan penyelidikan sembari menunggu hasil otopsi dari tim dokter forensik Riesporek Ramadjati untuk memastikan apakah korban benar meninggal dunia akibat mengalami pencah buang ataupun karena hal lainnya yang terkait dengan usut terdiri danang dan melakukan pembeksahan sejumlah stasi-stasi terkait. Untuk sementara, demikian yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih. Untuk informasi legapnya, silakan bertugas kembali. Tribuner, seberikut kami tampilkan wawancara bersama AKBPR Munanto, Huta Hayana, selaku Kepala Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Berikut untuk tayangannya. Terus saya sampaikan kepada kalian pada tanggal 3 Desember yang lalu kami menerima telepon dari pihak rumah sakit Kepala Timur ya terkait adanya seorang balita yang meninggal dunia diduga tidak wajar. Kemudian kami ke rumah sakit melakukan penjaga. Ternyata Al-Mahum masuk rumah sakit tanggal 1 Desember kondisi demak. Kemudian tanggal 2 sudah mulai kritis ada beberapa infeksi di situ. Kemudian tanggal 3 nyatakan tinggal. Nah, terkait hal tersebut kami sudah melakukan penelitikan. Untuk jenat juga sudah kami lakukan protoksi kami sedang menunggu hasilnya kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ada sebanyak 7 orang sampai saat ini masih pindah-pindah. Ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.